Sampai di dalam satu riwayat lain, Rasulullah izin kepada Allah melihat daripada daftarnya, umat satunya belum masuk ke dalam syurganya Allah. Nabi berbincang kepada Allah, Ya Rabb, izinkan Muhammad untuk memeriksa neraka. Sampai beliau masuk ke dalam neraka, mencari umatnya, lalu setelah itu diambil, lalu dibawa masuk ke dalam syurganya Allah. Dia adalah Sayyiduna Muhammad, dia adalah pemimpin kalian, dia adalah Nabi kalian, dia adalah Rasul kalian. Tidakkah kalian malu, tak kalah kalian berbuat dosa dihadapan Allah. Sampai kapan, kita selalu tutup mata di dalam kemaksiatan kepada Allah. Hei para alim ulama, hei para kiai, hei para habaib. Dosa apa yang kalian lakukan, sampai terus menerus, Indonesia diberikan daripada balak dan bencana.